Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan resmi mengeluarkan peraturan larangan mudik antar wilayah guna menekan penyebaran dan perluasan dampak virus COVID-19. Terkait hal itu, Kapolres Bangka Tengah AKBP Selamat Adi Purnomo menghimbau seluruh masyarakat, khususnya di Bangka Tengah mematuhi peraturan agar tidak mudik hingga Juni mendatang. Imbauan itu juga ditunjukkan kepada seluruh anggota Polri yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Dirinya tidak akan ragu memberi teguran dan hukuman jika ada anggotanya yang berani mudik hingga Juni mendatang. Untuk tidak melaksanakan mudik atau bagi masyarakat Bangka Tengah, tetap tinggal di Bangka Tengah sampai ada perkembangan situasi yang kondusif. Larangan bagi pemudik keluar maupun masuk daerah Bangka Tengah untuk mengurangi terdampak atau terpaparnya COVID-19. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat tetap menaati aturan-aturan serta himbaan-himbaan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dapat secara maksimal dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19 ini dan dapat melewati masa-masa krisis. AKBP Selamat Adi Purnomo berharap seluruh masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Tidak hanya membahayakan masyarakat dan virus ini juga berbahaya bagi perekonomian masyarakat. Dari Koba Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Belitung melaporkan.